Pasca insiden penembakan yang menewaskan warga Desa Bulu Kasab Kecamatan Marosebo, jajaran Polsek, TNI, dan pemerintah kecamatan langsung melakukan razia kerumah-rumah warga untuk mengambil senjata api rakitan yang selama ini disimpan oleh warga. Sehubungan pasca kejadian penembakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang terjadi pada hari Minggu tanggal 7 November 2021, Polsek Marosebo Ulu, opsional Polres Batanghari, TNI, dan pemerintah kecamatan langsung melakukan swiping kepada masyarakat yang menyimpan senjata api rakitan tersebut. Kegiatan swiping tersebut bertempat di Kembang Seri Baru, dalam giat tersebut terlihat masyarakat langsung melakukan penyerahan senjata api atau biasa disebut kecepek laras panjang ke pihak kepolisian. Dalam keterangan press release Kapolsek Marosebo Ulu, itu para lindungan sagala mengatakan bahwa dalam kegiatan swiping atau razia terhadap masyarakat di Desa Kembang Seri Baru, Desa Bulu Kasab, Kepolisian dibantu TNI mendapatkan penyerahan senjata api jenis kecepek dari masyarakat berjumlah 4 pucuk, 3 pucuk laras panjang dan 1 pucuk laras pendek. Dikatakan Kapolsek, kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, serta tidak ada gangguan kantip mas. Kedepan masyarakat tidak diperkenankan lagi membawa senjata jika bepergian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan selamat datra. Dapat kami jelaskan dari hasil kami dari Polsek Marosebo Ulu, dari Peramil Mersam, dari kantor camat Marosebo Ulu, melaksanakan rajia terhadap senjata rakitan berupa kecepek yang kami laksanakan di Desa Bulu Kasab. Kami mendapatkan sebanyak 3 pucuk senjata laras panjang jenis kecepek, dan 1 pucuk senjata laras pendek jenis kecepek. Ini semua hasil hari ini yang kami laksanakan pada hari Senin. Terima kasih telah menonton!